Film dibuka dengan memperlihatkan kemeriahan pesta pelulusan yang diadakan di sebuah asrama putri Dimana kita akan diperkenalkan dengan beberapa mahasiswi semester akhir Yang bernama Chuck, Ellie, Cassidy, Jessica dan si gadis Jepang yang bernama Claire Mereka berlima nampak begitu gembira karena di semester akhir ini mereka akan menjadi senior dalam sebuah klub yang bernama Tetapai Terlihat juga ibu asrama yang bernama Nyonya Crenzy yang tak sabar menunggu festa berakhir Cassidy lalu menanyakan sahabat mereka yang bernama Megan Dimana Jessica mengatakan kalau Megan sedang membuat konten bersama pacarnya yang bernama Garrett Jessica lalu memperlihatkan video live streaming mereka yang sedang bercumbu Namun sesaat kemudian tiba-tiba Megan mengeluarkan banyak busa dari mulutnya Sontak saja Garrett dan yang lain kaget Mereka pun bergegas pergi ke kamar Megan untuk memastikan kondisinya Setelah Claire memeriksa kondisi Megan Ia mengatakan Megan berhenti bernafas Garrett pun panik dan mengaku memberikan pil perangsang untuk Megan Ia tak tahu akan berakibat sefatal itu Dalam kondisi syok Garrett diminta keluar menyiapkan mobil Dan saat Garrett keluar tiba-tiba saja Megan terbangun Rupanya kejadian itu hanyalah prank semata Megan, Jessica dan Claire dengan sengaja mengerjai Garrett Karena ia ketahuan berselingkuh dengan gadis lain Tentu saja Cassidy dan Ellie kaget Karena mereka berdua sama sekali tak diberitahu rencana tersebut Singkat cerita Claire yang diminta membawa Megan ke rumah sakit Rupanya membawa mereka ke sebuah pertambangan tua Ia mengatakan kalau ia tersesat dan tak tahu harus kemana Garrett berusaha menelpon bantuan Namun sayang sekali sinyal tak menjangkau daerah tersebut Tentu saja hal itu membuat Garrett semakin gelisah Sementara para gadis tak kuasa menahan tawa dalam hati mereka Tak lama kemudian Jessica mengatakan kalau Megan sudah tak tertolong Jalan satu-satunya adalah membuang jasadnya ke danau untuk menghilangkan jejak Mendengar hal itu Garrett pun hanya bisa pasrah Karena ia tak tahu harus berbuat apa Mereka lalu menurunkan jasad Megan Megan hanya bisa tertawa sambil mengeluarkan ponselnya dan merekam dirinya sendiri Jessica mengatakan jasad Megan akan mengapung karena udara di paru-parunya Ia pun meminta semua mencari sesuatu untuk mengeluarkan udara dalam paru-paru Megan Mereka lalu berpencar dimana disanalah Cassidy meminta Jessica menyudahi prank tersebut Karena ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Tapi Jessica tak mau mendengarkan saran sahabatnya Dan benar saja tiba-tiba Garrett menancapkan kunci roda ke paru-paru Megan Megan tersentak dan memuntahkan banyak darah Sontak semuanya histeris dan menghampiri Megan Disanalah Garrett kaget sekaligus marah mendengar kalau semua itu hanyalah prank Dan kini semuanya bisa berdoa Megan bisa tertolong Dengan usaha yang dilakukan oleh Cassidy Tapi ternyata usaha penyelamatan tersebut gagal Megan sama sekali tak tertolong Cassidy meminta membawa Megan ke rumah sakit Tapi Jessica menentangnya Ia mengatakan kalau Megan sudah tak tertolong lagi Semua nampak cemas dengan nasib mereka ke depan karena terlibat kasus semacam itu Hal itu membuat Jessica meminta semua tutup mulut dan merahasiakan kejadian tersebut Namun Cassidy tak sependapat dengan Jessica Ia ingin kasus tersebut sampai ke pihak yang berwajib dan menghukum Garrett Tentu saja yang lain menolak karena cara tersebut juga akan menyeret mereka Setelah perdebatan yang cukup panjang tak ada satupun yang sependapat dengan Cassidy Dengan terpaksa Cassidy akhirnya menelpon 911 seorang diri Saat Cassidy mencoba menelpon 911 Jessica dan yang lain membawa jasad Megan ke sumur tua Lalu melemparkan jasadnya ke dalam sana Tak lama kemudian Cassidy yang gagal menelpon sampai di lokasi dan kaget Mengetahui kalau Megan sudah dibuang ke dalam sumur tersebut Cassidy tak bisa berbuat apa-apa selain memendam kesal dalam hatinya Perlihat kemudian Jessica juga membuang kunci roda tersebut ke dalam sumur Terima kasih Cassidy Dan kawan-kawannya nampak berjalan sempurna Namun nampaknya Cassidy masih belum bisa melupakan kejadian 8 bulan yang lalu Cassidy lalu menemui pacarnya yang bernama Andy Andy yang merasakan perubahan pada pacarnya menanyakan Kenapa Cassidy seperti menjaga jarak dengan Jessica dan yang lainnya Tentu saja Cassidy tak mau mengatakan yang sebenarnya Ia lalu mengatakan kalau hubungan mereka baik-baik saja Di sore harinya mereka diundang untuk acara pesta perpisahan Dimana saat Jessica berpidato Tiba-tiba Ellie dikagetkan dengan kemunculan sosok Megan Ellie lalu dibawa ke dalam dan semua berusaha menenangkannya Tak lama kemudian seorang gadis masuk Dan ia mengaku kalau ia bernama Maggie adik kandung Megan Maggie juga mengatakan kalau ia akan masuk kampus tahun ini Tentu saja semuanya kaget karena gadis itu sangat mirip dengan Megan Dan dengan terpaksa Jessica mengusirnya karena pesta tersebut hanya untuk anak-anak kampus Beberapa saat kemudian secara bersamaan mereka menerima pesan whatsapp misterius Yang berisikan foto kunci roda yang dipakai Garrett menghabisi Megan Sontak mereka teringat kembali dengan prank berdarah tersebut Tentu saja mereka panik namun Jessica mengatakan kalau mereka tak perlu takut Karena itu pastilah ulah si Garrett yang kini dikabarkan mengalami depresi berat Sebelum pes tadi mulai Nyonya Krensi memberikan sedikit ceramah Setelah memberikan kenang-kenangan pada para gadis Ia pun pergi meninggalkan asrama Sementara itu di tempat lain Chuck terlihat mendatangi kediaman Salah seorang profesor yang meloloskannya dalam ujian Dan kali ini sepertinya Chuck harus membayar apa yang telah ia janjikan pada profesor Saat ia ke toilet si profesor yang sudah siap dengan permainannya mendengar seseorang di luar kamar Merasa curiga ia pun buru-buru membuka borgol Namun tiba-tiba seseorang melemparinya dengan kunci roda Chuck kembali ke kamar namun ia tak melihat si profesor Tanpa merasakan kecurigaan apapun ia ke depan menunggu si profesor Sambil meneguk sebotol minuman Dan tiba-tiba saja sosok misterius itu kembali dan membenamkan botol itu ke mulut gadis tersebut Sebelum pes tadi mulai Ellie diminta ke basement untuk mengambil beberapa vodka Disanalah Ellie mulai merasa ada seseorang yang mengikutinya Situasi semakin memburuk saat senternya Lobet Ia lalu mencari saklar lampu dan saat itulah juga Ellie tersentak melihat jeket mendiang Megan tergantung Tak lama kemudian pacar Jessica yang bernama Kelly datang Hal itu membuat Ellie sedikit tenang Ellie kemudian menceritakan apa yang ia temukan di basement Tentu saja semuanya kaget Dan berpikir seseorang telah mengetahui kejahatan mereka Namun lagi-lagi Jessica meyakinkan kalau itu pasti ulah Garrett Ia yakin sekali Garrett hanya bermain-main dan mereka tak perlu takut Karena Garrett sama sekali tak berbahaya Di saat yang sama mereka pun mulai bertanya-tanya Kenapa Chuck belum terlihat sejak sore tadi Saat malam pesta pun semakin meriah Claire yang sedang menari kehilangan kesabarannya melihat Michael pacarnya Tak bisa menahan diri dan terus mendesak Claire ke kamar Claire pun kesal dan pergi meninggalkan pesta Michael lalu mencari Claire di gudang atas Awalnya ia mengira Claire menutupi dirinya dengan kain Namun ternyata ia malah bertemu dengan psikopat Psikopat itu mematahkan kaki Michael dan terus mengejarnya Michael yang mencoba masuk ke lift makanan pun Akhirnya harus tewas ditusuk dengan senjata psikopat tersebut Beberapa saat kemudian Jessica dan Cassidy meninggalkan pesta dan berjalan-jalan di lantai atas Disanalah mereka kaget melihat Michael yang sudah tewas Tertancap pisau kunci roda Saat mereka mengira itu adalah ulah Garrett sebuah pesan mendarat bersamaan di ponsel mereka berdua Dimana mereka menerima sebuah foto Megan saat ia di pertambangan Dan pesan tersebut dikirim langsung dari nomor ponsel Megan sendiri Tak lama pesan baru muncul dimana dalam 20 menit foto tersebut akan sampai ke tangan polisi Tentu saja mereka semakin bertanya-tanya siapa yang sedang bermain-main dengan mereka Karena penasaran Jessica berniat mengajak Cassidy ke pertambangan Dimana ia berniat memastikan kalau jasad Megan masih ada di dalam sumur Cassidy lalu menemui Andy dan mengatakan kalau ia harus pergi Ia pun berjanji akan menceritakan semuanya saat ia kembali Mereka berempat lalu pergi ke pertambangan Sesampainya disana mereka melihat Garrett yang dalam kondisi yang begitu depresi Ia terus mengatakan kalau mereka lah yang membuat Megan terbunuh Mengira Garrett akan menghabisi mereka dengan pecahan kaca yang ia bawa Semua pun panik Dan tiba-tiba saja Jessica lalu menabrakan mobilnya ke arah Garrett Sampai ia tak bergerak Awalnya mereka mengira kalau Garrett lah yang membunuh Michael Tapi ternyata mereka salah Karena Garrett juga mendapatkan pesan yang sama dari Megan Tak ada pilihan lain mereka pun nekat kembali ke sumur mati Untuk memastikan Megan masih di dalam sana Cassidy lalu melihat ke sekeliling sumur namun ia tak melihat jasan Megan dimanapun Ia pun kaget ketika melihat tulisan Teta Pai harus mati Saat dini hari mereka kembali ke asrama dan melihat semua orang telah meninggalkan pesta Melihat busa yang semakin melimpah Claire mengatakan ia akan mematikan mesinnya Yang lain berusaha mencegahnya tapi Claire mengatakan ia baik-baik saja Dengan pistol suar di tangannya Saat Claire mencoba mematikan mesin-mesin tersebut macet Dan dengan terpaksa ia harus mencari kabel power untuk mematikan mesinnya Sementara itu di dalam Cassidy dan yang lain tiba-tiba menerima pesan dari nomor Chuck Dimana pesan tersebut mengatakan kalau Chuck sudah mati Tak lama semua dikagetkan dengan kemunculan Claire yang berteriak meminta tolong Tiba-tiba saja tubuhnya ditarik dan menghilang ke dalam busa Cassidy keluar dan mencoba menemukan Claire Ia pun kaget ketika mendengar suara tembakan Yang ternyata Claire sudah tewas tertembak suar di mulutnya Dengan badan gemetar ketakutan Cassidy mengajak mereka bersembunyi Tapi tiba-tiba saja Jessica melihat seseorang di kamarnya Awalnya Jessica mengira itu adalah Kyle Tapi ternyata itu adalah Maggie adiknya si Megan Sontak Jessica marah karena mengira Maggie telah tidur dengan Kyle Beruntung yang lain datang dan melerai mereka Di saat yang sama mereka mendengar suara langkah kaki Jessica lalu mengambil kapak dan bersiap-siap menyerang Tapi yang muncul adalah nyonya Crancy Ia pun sangat kesal dengan Jessica karena telah membuat hancur asamanya Mengira Crancy telah mengetahui apa yang mereka lakukan pada Megan Jessica pun menceritakan semuanya Tentu saja hal itu membuat Crancy dan Megan kaget tak percaya Nyonya Crancy lalu meminta semuanya bersembunyi Sementara ia berniat menghadapi Megan sendirian Crancy lalu ke dapur dan melihat sekelebat bayangan Ia pun melepaskan tembakan beberapa kali Tapi sayang semua tembakannya meleset Mendengar semua tembakan Maggie pun keluar melihat kondisi kakaknya Sementara itu Casey mengajak yang lain kabur Tapi ternyata Ellie tak mau ikut dan memilih menunggu Sementara itu Crancy masih mengejar psikopat sampai ke dapur Dimana tiba-tiba saja psikopat itu melemparkan senjatanya ke arah Crancy Tapi tembakannya meleset Psikopat itu melihat Crancy berdiri di depan senjatanya Ia pun berjalan ke arah Crancy lalu mendorong meja ke arahnya Sehingga Crancy pun tertancap mata panah senjata tersebut Di tempat berbeda giliran Megan yang kini kedatangan psikopat tersebut Mengira itu adalah Megan Maggie pun mendekatinya Tapi orang itu langsung melempari Megan dengan bom Molotov Api pun menyamber korden dan Maggie pun langsung menyelamatkan diri Sementara itu Casey dan Jessica dikagetkan dengan kemunculan Kyle Melihat pakaiannya Jessica pun marah karena mengira Kyle habis berhubungan dengan Maggie Kyle tak terima mendapatkan kata-kata kasar dari Jessica Ia marah dan mengatakan kalau Jessica tak berhak mengatur hidupnya Ia lalu mendorong Jessica namun tak lama Casey didatang dan menghantamnya dengan tabung pemadam Mereka lalu bersembunyi di salah satu kamar Tapi Kyle akhirnya mengetahui posisi mereka karena ponsel Jessica berdering Mereka lalu masuk ke kamar yang lain dan disatalah mereka menemukan kerangka Megan di kamar mandi Namun ternyata Kyle kembali muncul dan menghancurkan pintu masuk Saat kapak Kyle tersangkut Casey di berusaha keluar kamar Akan tetapi Kyle berhasil menangkapnya Kyle mengatakan Jessica telah menceritakan prank berdarah tersebut Dan rupanya diam-diam ia juga mencintai Megan Di saat Casey di mulai kehabisan nafas Sebuah kapak memecahkan kepala si Kyle Rupanya itu adalah pacar Casey di yang bernama Andy Dimana Andy mengatakan kalau ia merasakan firasat buruk Karena itulah ia kembali Di saat yang sama Jessica datang dan memberikan isyarat pada Casey Karena ternyata Andy membawa kunci roda di balik bajunya Saat mereka sadar kalau Andy adalah psikopat yang sebenarnya Andy langsung menancapkan senjatanya ke mulut Jessica Disanalah Andy mengungkap kalau Ellie telah menceritakan semua yang terjadi pada Megan Dan rupanya Andy ingin membebaskan Casey di dari beban tersebut Andy rupanya prihatin melihat kehidupan Casey yang begitu tertekan sejak kematian Megan Dan dengan menghabisi orang-orang yang terlibat Ia berharap Casey di bisa hidup dengan damai Tentu saja Casey di tak bisa menerima cara Andy menyelesaikan masalah Ia tetap menganggap Andy melewati batas Tapi Andy tak peduli Ia hanya ingin melihat Casey di menjalani hidupnya dengan tenang Andy lalu mengatakan kalau ia juga harus melenyapkan Ellie Karena ia bisa saja membocorkan rahasia tersebut pada yang lain Tak berani membantah Casey di lalu mengikuti kemana Andy pergi Di tengah perjalanan tiba-tiba Casey di mengatakan kalau mereka harus berpencar untuk mempersingkat waktu Rupanya diam-diam Casey di mencari Kelly dan membawanya kabur Namun di perjalanan mereka malah ketahuan Andy yang sangat kecewa kini berhasil menangkap Casey Namun Casey berhasil meraih sesuatu dan memukul kepala si kopa tersebut Casey berlari keluar namun tiba-tiba ia mendengar teriakan Maggie Terpaksa ia pun kembali untuk menyelamatkan Maggie Rupanya Maggie terjebak dalam kobaran api Belum sempat Maggie melompat Andy sudah sampai di tempat mereka Andy lalu melempari Maggie dengan senjatanya Namun Maggie berhasil menghindar Saat kemudian tiba-tiba Casey menghilang Lalu muncul dan menghantam Andy dengan tiang lampu Rupanya Andy masih bisa bertahan dan mendorong Casey Mengetahui lantai sudah rapuh Andy pun mengambil besi dan menghantam lantai sampai jebol Andy benar-benar kecewa pada Casey Setelah apa yang ia lakukan Casey masih saja membela sahabatnya Yang jelas-jelas bukan gadis baik-baik Saat Andy benar-benar ingin melenyapkan Casey Tiba-tiba Ellie muncul Dan menembak Andy dengan senapan nyonya currency Mereka bertiga berhasil keluar dengan selamat dari kobaran api Tak lama kemudian terlihat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi Untuk memadamkan kebakaran tersebut Film kemudian diakhiri dengan memperlihatkan suasana kampus di tahun ajaran baru Terlihat tetapai dibentuk kembali oleh Maggie dan kawan-kawannya Terlihat juga seseorang misterius yang sedang mengawasi mereka Jadi apa yang Andy lakukan sebetulnya hanya untuk membuat Casey ditenang dalam menjalani hidup Melenyapkan semua orang yang mengetahui insiden tersebut Menurutnya akan membuat hidup Casey di lebih tenang Prank yang awalnya hanya main-main bisa berdampak besar bagi siapapun termasuk Anda Film ini memberikan kita pelajaran Kalau prank kadang-kadang bisa berubah menjadi sebuah musibah Yang tak akan pernah kita duga-duga Oke teman-teman demikian alur cerita film kali ini Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya Akhir kata semoga teman-teman sehat selalu Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!